Generative feel, Adobe benar-benar melakukan pekerjaan yang fantastis. Firefly yang diterapkan di Photoshop, menurut gue itu tindakan yang cukup berani. Sehingga pada akhirnya membuat pro dan kontra dalam proses kreatif. Memang apa sih generative feel itu? Mari kita bahas dari yang basic dulu, Dudu. Video ini menggunakan Photoshop 2024. Apabila terdapat fitur yang berbeda, mungkin Photoshop yang kalian gunakan di bawah versi yang kami pakai. Pertama, fitur ini tersedia di Photoshop Beta. Jadi, download dan update Photoshop Beta kalian dari Adobe Creative Cloud. Menunya ada di Beta Apps. Bagi kalian yang baru pertama kali install, klik tombol install seperti ini. Kalau kalian ingin update, nanti akan ada tombol update-nya. Dan statusnya akan berubah menjadi up to date seperti tampilan gue ini. Oke, langsung aja. Misalnya gue akan membuat sebuah wallpaper dengan ukuran 1920x1080px. Latar belakang transparan aja, lalu oke. Baik, gue mulai dari pengenalan panelnya dulu. Nah, kotak ini bernama Contextual Touch Bar. Pastikan menu ini tercentang di Windows Contextual Touch Bar. Kedua, untuk menggunakan generatif fill, pastikan internet kalian juga terhubung. Dan juga pastikan ada area yang terseleksi. Kalian bebas memilih tool seleksi apapun yang ada di toolbar ini. Atau gue akan coba seleksi seluruh area dokumen ini dengan klik menu select all. Maka, beberapa fungsi yang ada di Contextual Touch Bar akan berubah. Sekarang, gue klik generatif fill, lalu ketikkan sebuah perintah pada kolom ini. Misalnya, blue sky. Lalu klik generate. Maka Photoshop kalian akan otomatis membuat sebuah layer baru dengan ikon bintang di dalamnya. Layer ini berisi variasi gambar yang dihasilkan berdasarkan prompt yang kita ketikan. Kalian bisa cek di panel properties. Jadi pastikan panel ini aktif. Klik window properties. Satu kali generate akan menghasilkan tiga variasi. Contoh pada layer yang sama. Gue akan membuat gambar lainnya. Misalnya disini gue ketikan beautyful golden hour sky. Lalu klik generate. Maka akan membuat tiga variasi lainnya di layer yang sama. Kalian tinggal pilih yang terbaik menurut kalian. Nah sekarang, gue akan membuat seleksi baru dengan rectangle mark weight tool. Oke, areanya di tengah. Lalu klik generatif fill. Gue ketik dragon. Lalu klik generate. Maka akan muncul sebuah layer baru. Dan di panel properties terdapat tiga variasi. Dan gambarnya pun akan otomatis menyesuaikan dengan backgroundnya. Karena gue membuat areksi seleksi menggunakan rectangle mark weight tool. Maka layer generatif fillnya juga turut membuat background baru. Yang sumber referensinya diambil dari layer di bawah-bawahnya. Oke. Jadi dia itu gak menghasilkan gambar naga yang background transparan ya. Hmm, bikin apa lagi ya? Oh, gue akan seleksi area di bawah ini. Misalnya, gue ketikan forest. Link forest. Klik generate. Wih. Kalau begini kalian yang pemula pun rasanya jadi bisa mengedit ya. Tanpa harus punya pengalaman editing. Bagaimana? Bang, nulis promnya cuma bisa satu kata doang. Kalau kalimat bisa gak? Oh, tentu bisa. Misalnya, gue akan ketikan contoh. The wreck UFO sang in the desert at night. Kalian tinggal pilih yang oke menurut kalian. Bang, edit foto pre-weight yang aman dan tidak merugikan banyak orang bisa gak? Bisa. Mari kita tes. Mari kita tes. Oke, disini udah ada foto pasangan pria dan wanita. Dan gue akan membuat efek asap dari flare. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat area seleksi untuk jalur asapnya. Gue akan seleksi menggunakan lasso tool. Kalau sudah, klik generatif fill. Lalu ketikan puff of blue smoke and smoke trails. Dan klik generate. Boom. Oke, lu tinggal pilih variasi yang menurut lu paling cocok. Kalau belum ada yang cocok, lu tinggal klik generate lagi aja. Dengan begitu, saluran pipa air bersih 6D saja jadi tidak rusak. Serta tidak merugikan negara dan dapat restu dari netizen. So, sekian video kali ini. Begitulah dasar menggunakan fitur generatif fill di Photoshop. Next, kita masih akan bahas topik-topik menarik lainnya dari generatif fill. Terima kasih juga yang udah support dengan mengirimkan Shaweria sebagai bentuk kontribusi untuk mengembangkan channel ini. Sehingga akan selalu ada hal baru yang ingin gue share kepada kalian. Thanks yaudude. Gue Ega. Ciao.